Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Grid Oto Ini kita ada di area test drive JAW Dan di sebelah saya ini adalah Wuling Alves Highlightnya teman-teman, Wuling Alves itu masuk ke kelas small SUV Dia melawan Honda HR-V yang 1500cc Lalu Cerio Moda 5 Yang waktu di IMS kemarin meluncur Dan juga Suzuki Grand Vitara yang juga kemarin di IMS meluncur Menariknya, ini di kelas small SUV yang kelasnya lebih tinggi Tapi harganya itu masuk banget di kelas compact SUV yang di bawahnya Karena Alves paling mahal itu nggak sampai 300 juta 295 juta tepatnya Dan dia udah dapet fitur-fitur lengkap Mulai dari Adas udah dapet Wuling Indonesian Command udah dapet Sunroof, kan mantep banget kan Dengan harga di bawah 300 juta Kira-kira rasa berkendaranya seperti apa sih? Ikuti terus videonya Teman-teman kita sudah ada di interiornya Wuling Alves Dan ini kita langsung cobain aja Kita nyalain dulu mesinnya Secara garis besar ya, spesifikasinya Dia memiliki mesin 4 silinder 1500cc Naturally aspirated Bertenangnya 105dk dan bertorsi 143 Nm Ya, dia mirip-mirip sama kompetitornya yang lain ya 1500cc itu tenaganya segitulah Paling pas Dan ini dipadukan dengan transmisi CVT Yang menggerakkan ke roda depan Nah, mungkin dari teman-teman Ada yang pengen tau nih Seperti apa performa akselerasinya Dan juga rasa berkendara dari Wuling Alves ini Ya Kalau kita coba dulu akselerasinya Mumpung ini ada di depan kosong Oke Kalau dari respon ya Respon transmisinya dan respon gas Itu sesuai sama ekspektasi saya Di mesin 1500cc ya Enggak narik banget Enggak kenceng banget Tapi dia smooth karakternya Apalagi dengan transmisi CVT Karakternya tuh smooth Ya Enak sih untuk dibawa di perkotaan gitu Dan juga karena dia memiliki transmisi CVT Dia harusnya punya potensi yang oke di keiritan bahan bakarnya Cuma ya kalau dibandingkan dengan CVT-nya Honda Alves itu punya karakter yang ke arah smooth Meskipun nggak terlalu smooth Jadi mempengaruhi akselerasinya Enggak Ini just right Kalau saya rasakan Lalu dari bantingan suspensinya Kalau teman-teman ingat review saya tentang Cortez ya Itu rasanya empuk banget Nah kalau ini Dia antara empuk Dan firm Keras Itu Ada di antara dua-duanya Jadi Dia keras Tapi nggak keras-keras banget Ini kita ada lubang nih beberapa Nah Kerasnya tuh yang Masih nyaman gitu Nggak Nggak terlalu keras Dan membuatnya menjadi harsh Tapi Nggak ini Menurut saya ini enak nih Untuk bertemu lubang-lubang seperti ini Apalagi yang jalan yang nggak rata Kalau soal handling Secara respons tirnya itu Sebenernya nggak terlalu Yang wow gitu Cuma Dia memberikan respons yang masih oke Kalau dibandingkan HR-V Of course jauh ya Cuma Ini untuk perkotaan sih Udah Oke Banget Dan ini di depan ada Speed bump yang cukup besar ya Cukup tinggi Secara Peredaman suspensi oke Bantingannya oke Tentu saja yang Menjadi highlight terbesar Di Alves adalah Fitur confidence-nya yang Lengkap ya Apalagi ada Halo Wuling Halo Buka jendela Oke Buka jendela Atau nggak begini Ya ini salah satu Fitur confidence-nya Yang Paling canggih Wuling Indonesian Command Jadi Tinggal Ngobrol aja dengan Head unit-nya Ngobrol Tinggal halo Wuling sih Lalu Nyawet lagi Lalu Bilang Komennya apa Dan Dia bisa buka sunroof Dan bisa buka jendela Di depan saya juga udah ada Instrument cluster Dan itu semuanya digital Dan tidak ada yang Instrument cluster yang Analog lagi semuanya Full Layar TFT Dan Ya oke Fuel gauge-nya sama Temperaturnya itu masih Bukan yang layar Tapi Ini udah Oke banget Dan Desainnya bagus juga sih Oke Kita ada di Akhir ulasannya Temen-temen Dan Menurut saya Kalau dilihat dari Harganya lagi ya 295 juta Dan juga dari Rasa berkendaranya Yang Cenderung nyaman Dan Performa Akselrasi Rasa akselrasi Yang Oke gitu ya Ini cukup potensial sih Makan Potensial banget Kalau melihat harganya Di bawah 300 juta Ini potensial banget Alves Itu Bisa Menjadi Mobil yang Lebih populer Di Kelas Mall SUV Dan Apakah dia bisa Merusak Pasar Compact SUV Menurut saya Enggak Menurut saya Enggak Karena Orang-orang yang Beli Small SUV Itu Biasanya Ingin yang Mobil yang Lebih besar Sementara Compact SUV Itu Biasanya Itu Menyasar pada Perkotaan Urban Yang Memang Tempatnya itu Terbatas Jadi Mobilnya Harus Lebih Kecil Ini Ini Bisa Lebih Masal Justru Karena Ini Mobil yang Besar Mobil yang Lebih Besar Dan Juga Dari Segitek Dia Sudah Sangat Oke Menurut saya Ini Kayaknya Kita harus Ngetes Lebih Lengkapnya Apalagi Soal Konsumsi Bahan Bakarnya Bagaimana Akselerasinya Dan Juga Kita Nggak Akan Lupa Untuk Melakukan Komparasi Antara Alves Dengan Kawan-kawannya HRV Kereta Seltos Mungkin Dan Juga Grand Vitara Itu Aja Dari saya Jangan lupa Like Subscribe Dan Follow Instagram Menang Tester Underscore Geo Sampai Jumpa